Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan berbicara tentang tertib dari tanda-tanda kiamat secara ringkas Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya dajjal Tidak ada satupun nabi, melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan dajjal Karena fitnah dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa Tapi fitnah luar biasa Memfitnah setiap agama manusia Awalnya mengaku nabi dan akhirnya mengaku Tuhan Dan sebagian besar manusia menjadi pengikut dajjal Terutama kaum wanita Bagaimana tidak, sebelum kedatangan dajjal Akan terjadi tiga tahun kekeringan Langi ditahan sepertiganya Bumi pun ditahan sepertiganya tidak tumbuh Tahun kedua, langi ditahan dua pertiganya Bumi pun ditahan dua pertiganya tidak tumbuh Sehingga kering kerontang Kemudian tahun ketiga, seluruh langi ditahan dan bumi pun ditahan semuanya tidak tumbuh Manusia kelaparan Disitulah dajjal muncul Kemudian dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan Yang hancur ekonominya Sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya Tidak ada makanan yang akan dimakannya Kata dajjal, kalau kalian beriman kepada aku Ku suburkan tanah kalian Ku gemukkan hewan-hewan kalian Ku berikan kalian perbendaharaan Yang ada di dalam bumi Mau apa? Tinggal bilang Emas, perak, jamrut Dikeluarkan semuanya sama dajjal Gimana orang tidak kufur saat seperti itu? Kata dajjal hujan, ya hujan Kata dajjal tumbuh, ya tumbuh Kata dajjal keluar emas, ya keluar emas Ya pasti orang-orang akan menyangka dajjal itu Tuhan Dajjal mengatakan Kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya Hiduplah kalian Hidup itu bapak kita Ibu kita Saudara kita Anak yang kita cintai Tapi hakikatnya bukan Mereka itu syaitan Yang tasyakul menyerupai keluarga kita Kemudian mengatakan Nak, ikutilah orang ini Dia Tuhan kita Jadi banyak orang-orang yang ikut dajjal Dari sinilah kenapa kita disuruh berlindung dari dajjal Jadi Nabi SAW sudah mengatakan fitnah ini besar Kata Rasul Kalau aku hidup, kubunuh dajjal Tapi kalau seandainya aku meninggal Kalian yang akan melawan dajjal Dan kalian tidak akan sanggup Karena dajjal tidak bisa mati Kalau bukan seorang Nabi yang membunuhnya Isa benih Mariam Kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi Sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur Dan para prajuritnya yang bersembunyi Ketika kemudian Tidak ada jalan lain Kecuali harus jihad Mati syahid Atau hidup mulia Maka ketika subuh turunlah Isa benih Mariam Tugasnya Isa itu yang pertama kali Membunuh dajjal Selama 40 tahun Ia akan tinggal di bumi Lain dengan Imam Mahdi 7 tahun saja di bumi Tugas pertama Nabi Isa Membunuh dajjal Baru ada tugas yang lainnya Membunuh babi Mematahkan salib Dan akan memimpin kaum muslimin Dan akan memasukkan Islam Sebagian ahli kitab Dan sebagian ahli kitab itu Akan beriman kepada Islam Sebelum kematian Isa Dan Isa akan memimpin kaum muslimin Setelah meninggalnya Imam Mahdi Ketika di zaman Isa inilah Allah kemudian hancurkan benteng Yang dibangun oleh Zulkarnain Di balik benteng itu Ada dua kabilah besar Satu kabilah Ya'jud Dan yang kedua kabilah Ma'jud Jumlah mereka banyak Satu di antara kita 999 dari mereka Banyak Kata Rasul Kaum ini Nggak bisa diperangi Dan nggak bisa dibunuh Saking banyaknya mereka Sehingga kemudian Banyak orang-orang di luar rasnya Dibantai dan dibunuh Dan dimakan Kanibal Sampai merasa bahwa Dia sudah membunuh Orang-orang yang hidup di bumi Dia sombong Kemudian menatap langit Dan mengatakan Kami sudah membunuh Semua orang yang ada di bumi Kau juga yang di langit Sambil nunjuk Kami akan bunuh juga Katanya Ya'jud dan Ma'jud Maka mereka Mengarahkan Tombak-tombak mereka Panah Lembing dilempar Ke atas langit Mereka hendak Membuat makar Allah pun membuat makar Panah mereka Disedot sampai Tidak kelihatan Di balik awan Kemudian dikembalikan lagi Seolah-olah Ujungnya sudah Berlumuran darah Padahal Allah Sengaja membuat itu Tidak ada makhluk Yang mati di langit Tapi mereka Makin sombong 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 Seolah-olah Sudah membinasakan Orang yang di langit Maka disitulah Allah tampakkan Kekuatannya Allah kirim Satu makhluk kecil Namanya Nagof Ulat Masuk di tengkuknya Satu mati Mati semuanya Ya'jud dan Ma'jud Ketika Ya'jud dan Ma'jud Habis Semuanya meninggal dunia Karena diazab oleh Allah SWT Dengan ulat Maka kemudian Allah kirim Burung-burung besar Mengangkat jasadnya Dilempar entah kemana Wallahu'alam Entah ke lautan Entah berantah kemana Tapi kemudian Allah turunkan hujan Allah bersihkan lagi bumi Sehingga Isa Ibn Maryam Dikembalikan lagi Dalam kehidupan yang luar biasa Beruntung Orang-orang yang hidup Di masa Isa Ibn Maryam hidup Dikembalikan lagi bumi Itu sebagaimana aslinya Berkah dimana-mana Sampai Isa Ibn Maryam Kemudian meninggal dunia Setelah Isa Ibn Maryam Kemudian meninggal dunia Maka kemudian manusia Kembali Sebagian mereka kufur Dan sebagian mereka Tetap beriman Lah ketika itu Orang dihebohkan Dengan di daerah Yang sangat jauh Di sana Di daerah timur Rupanya Allah SWT Kirim gempa Bukan hanya Hancurkan satu desa Ini bisa menghancurkan Satu negara Maka orang pun heboh Ada berita tentang gempa Yang bisa menghancurkan Negara-negara Baru saja mereka Mendengar di arah timur Itu terjadi gempa Yang dahsyat Eh dari arah barat pula Mereka mendengar Terjadi gempa Hebat Sehingga menghancurkan Negara-negara Setelah itu Rupanya di jazirah Arab pun Terjadi Gempa Dimana-mana Satu dunia gempa Sehingga orang Kemudian kesulitan Tempat tinggal Kesulitan ekonomi Keadaan mereka Miskin Mulailah mereka Semakin jauh Maka sebagian mereka Semakin kufur Tapi ada juga Yang masih istiqomah Di sini Maka dalam kondisi Seperti itu Tiba-tiba Allah Mengingatkan mereka Agar mereka Bertawbat Allah tiba-tiba Kirimkan Dukhon Satu dunia gelap Dengan asap Asap ini Masuk ke rumah Ke gang Ke gua Ke jalan Ke mana-mana Tidak ada satu pun Kecuali menghirup Dukhon Setiap hari Banyak orang yang meninggal Gara-gara Menghirup Dukhon ini Akhirnya mereka pun Sudah mulai sadar Mereka jauh Dari Allah Azza wa Zal Mereka berdoa Ini orang-orang yang ahli maksyiat Mereka berdoa kepada Allah Angkatlah azab ini Angkatlah azab ini Kami berjanji Kami akan beriman Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Pun mengangkat azab itu Hanya 40 hari saja Dukhon itu Tapi sudah banyak orang yang mati Sudah banyak terbakar kepalanya Terpanggang seperti kepala ikan Maka sebenarnya Dukhon itu alamat terakhir Bagi orang yang ingin bertawabat Karena setelah ini Akan muncul alamat Dimana orang sudah Tidak diterima lagi Taubatnya Harusnya Ketika dukun itu Dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tadinya berzina Berhenti berzina Yang tadinya minum khomar Berhenti minum khomar Yang tadinya nyembah berhala Berhalanya dibuang Bertawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah hilang azabnya Kufur lagi Sebagian orang itu Maka ketika di malam hari Yang sangat dingin Semua manusia tidur Ketika datang waktu subuh Orang-orang yang beriman Bangun Sebagaimana kebiasaan Mereka solat subuh Tapi orang-orang kafir Orang munafik Terlelat tidur Baru mereka terbangun Di jam-jam yang sudah Lewat subuh Tapi langit ketika itu Masih gelap Seperti gerhana matahari total Ditunggu sampai zuhur Tak ada juga matahari muncul Ditunggu sampai asar Tidak muncul juga Ditunggu sampai maghrib Tiba-tiba matahari Harusnya tenggelam Tiba-tiba muncul Dari arah barat Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala Menutup pintu taubat Yawma ya'atiba Orang-orang berzina Berhenti berzina Karena mereka tahu Apapun yang mereka Sekalipun mereka Taubatan nasuhah Sesuai dengan syarat-syarat Taubat Tidak bermanfaat Keimanan mereka Di hadapan Allah Ketika itulah Selang satu dua hari Muncul binatang Disebut dengan Dabatul minal ar Binatang besar Dalam hadis do'if Membawa tongkat Nabi Musa Dan stempel Nabi Sulaiman Kalau tongkat Nabi Musa Dipukulkan kepada Orang kafir Di hidungnya Gosung dia Kalau stempel Sulaiman Distempel lidahinya Bercahaya dia Hadis ini do'if Kemudian setelah itu Manusia terbedakan Mana mu'min Dan mana kafir Quran diangkat Islam tinggal namanya Tidak ada mengenal Syariat Islam Tidak solat Tidak zakat Mereka mengucapkan La ilaha illallah Pun Karena mendengar Bapakmu yang mereka Mengucapkan kalimat itu Ketika sudah tidak ada Solat Tidak ada haji Tidak ada apa-apa Apa yang diharapkan Di dunia ini Maka setelah itu Allah kirim api Dari Aden Atau Hijaz Yaman Yang kalau di malam hari Api terdiam Tapi di siang hari Api itu menggiring Sampai manusia Tepat berdiri semua Di padang Yang disebut dengan Syam Syam Negeri di mana Manusia akan berkumpul Di situ Ketika itulah Rasul mengatakan Tidak tegak hari Kiamat Kecuali akan ditimpakkan Kepada manusia Yang paling buruk Karena sebelum ini terjadi Allah akan kirimkan Angin Angin yang sangat dingin Yang akan menerpa Setiap orang-orang Yang walaupun Di dalam hatinya Memiliki sebiji Zarah keimanan Meninggal Sehingga orang-orang Yang beriman Tidak pernah merasakan Tiupan sangka kala Pertama Isrofil Yang akan merasakan Tiupan sangka kala Isrofil itu Adalah orang-orang kafir Dan yang pertama kali Mendengar tiupan itu Adalah seorang laki-laki Yang sedang memperbaiki Bak minum Untuk untanya Tiba-tiba jatuh Mati Disusul dengan orang Yang di pasar Di jalan-jalan Kemudian di rumah-rumah Bayangkan Satu malaikat Kekuatannya Melebihi seluruh manusia Dan seluruh jin Kalau seluruh manusia Dikumpulkan Dihidupkan kembali Seluruh jin Dihidupkan kembali Kemudian kekuatan mereka Dibandingkan dengan Satu malaikat Isrofil Maka malaikat Isrofil Jauh lebih kuat Daripada kekuatan Seluruh manusia Dan jin Sekali tiup Hancur Mati semua manusia Semoga video ini Bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu anla ila ila and Astaghfirullah Wa atubu ilai Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh